Bisa sedikit ke counter sama Twilight Armor Liat tuh Yang Twilight 810 Yang pake Oracle 1200 Yo brother brother Welcome back we cobo eleksi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana caranya Memaksimalkan item-item yang ada Di Mobile Legends Pada video kali ini gue bakal Bahas satu item fisikal Satu item magical Dan juga satu item Defense Dan nanti kalo video ini lumayan view nya Gue bakal bikinin buat item-item Lainnya brother Oke langsung aja kita bahas Buat yang item fisikal dulu Satu item fisikal yang bakal gue pilih Pada video kali ini Itu adalah item Rose gold brother Dan ini gue minta maaf ya brother Kalo agak sedikit ada noise suaranya Soalnya disini gue lagi pake kipas Lagi gak pake AC Biar irit dulu brother Dan juga lagi ada dangdutan di daerah gue Jadi ya kita sebagai pendatang gitu ya Yang kos disini ya kita nikmatin aja Yang ada disini saling respect Saling menghargai Oke Pertama yaitu rose gold Gimana cara maksimalinnya Nah cara maksimalinnya itu Kalian beli dulu Item level 2 nya Yaitu magic blade Ya mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tau ya Soal hal ini Ya kalo udah tau yaudah gak apa-apa Kalo belum tau yaudah kita belajar sama-sama Gimana caranya memaksimalkan item rose gold ini Caranya itu adalah kalian beli item level 2 nya Terlebih dahulu Item pecahannya yaitu adalah magic blade Dan juga item ini guys Vampir meletnya Abis itu Kalian Prioritasin Si item rose gold ini Nah Kayak begini brother Nah gimana cara maksimalinnya Caranya itu Kalian Pancing dulu guys Pasif Dari si magic blade keluar Abis udah keluar Baru kalian Jadiin rose gold Biar apa Biar pasifnya Bisa 2 kali Jadi kayak gini guys Misalnya kalian Kena damage turret Abis itu darah kalian berkurang Sampai Di bawah 30% Kalian perhatiin ya Nih liat Tuh Kalian bakal dapetin shield Dari si magic blade Ketika Shieldnya udah aktif Abis itu kalian jadiin rose gold Pas kalian menerima damage Tuh Kalian bakal dapetin Shield lagi Jadi Kalian bakal dapetin Shield 2 kali Dan juga Tambahan movement speed Sebanyak 2 kali Nih kalian baca ya Nambahin Shield sebanyak segini Dan nambahin Kecepatan lari Ataupun movement speed Sebanyak 50% Terus cara Makanya gimana Cara makanya Pas Kalian pake magic blade Gini brother ya Pas kalian pake magic blade Abis itu kalian itu Terkena damage Kayak begini Nah ini kan nyala nih Pas nyala Kalian kabur dulu Kabur dulu Ampe shieldnya ilang Baru Beli Yang namanya Rose gold Baru kalian boleh Maju lagi Nah Pas pacific nyala lagi Kalian bisa kabur lagi Ataupun Kalo kuat ngebalikin Boleh tuh Ngebalikin Ke Tim musuhnya Nah ada yang perlu Diperhatiin Pas kalian Maksimalin Item rose gold ini Nah apa yang perlu Dimaksimalin Yang perlu dimaksimalin Adalah kalian Jangan langsung Beli rose goldnya Ketika Pasif magic blade nya Lagi Nyala Misalnya gimana bang Kayak gini brother Misalnya kalian udah beli Magic blade Sama Vampir melet Habis itu kalian udah Prioritasin si Item rose goldnya Nah ketika Ininya nyala Nih ya Magic blade nya Nyala pasifnya Kalo kalian langsung Beli rose gold Shield nya Langsung Hilang Dan lari kalian juga Gak bakal cepet Nih Kalian perhatiin ya Kalo kalian Pake yang namanya Magic blade Habis itu nyala Pasifnya Nih Ya Lari kalian Bakal lebih cepet tuh Tapi Ketika kalian Pasifnya nyala Abis itu langsung Jadikan ke rose gold Ya berarti Kalian gak bakal Yang namanya Dapetin tambahan Lari Sama shieldnya Juga langsung Hilang Contoh kayak begini Nih ya Pas nyala Tuh Pas kalian beli Rose gold Tambahan movementnya Hilang Shieldnya juga Hilang Jadi Alangkah baiknya Kalian tuh Tungguin dulu guys Sampai shieldnya Bener-bener Hilang Ya Shieldnya bener-bener Hilang kayak begini guys Nah Kabur dulu Cari darah dulu Shieldnya hilang Baru jadiin Ke rose gold Biar hasilnya Bisa maksimal Gitu Tuh ya Tapi bang Gue orangnya panikan Kalo gue panikan Gimana ya Kalo lo panikan Yaudah guys Langsung aja Jadiin ke rose gold Atau boleh deh Kalian pake dulu Magic blade Habis tuh Pas lagi nyala Magic blade nya Langsung beli rose gold Gak apa-apa Cuman alangkah baiknya Dikasih jeda Supaya Pasifnya bisa nyala Dua kali Oke brother Disini kita bakal bahas Yang item magical Gue pake hero kadita Dan item Yang bakal kita bahas Adalah Item Clock of destiny Gimana cara Maksimalin Item Clock of destiny Ini Yang pastinya Kalian beli Mentahannya Terlebih dahulu Ya Nah biasanya tuh Clock itu jadi Di kalian Level Level 5 Level 6 Kalo gak level 7 Guys Ya level 5 Level Level 5 kayaknya Belum deh Level 6 Level 7 Level 8 lah Nah Gimana cara maksimalin Pasifnya si clock ini Jadi kalian tuh Sebenernya maksimalin Pasif dari si Elegent gamenya Ketika Kalian udah Mau naik level Jangan Jadiin Langsung Ke clock Kalian jadiin Clocknya itu Ketika Udah Naik level Ataupun Barusan naik level Kenapa Karena kalo kalian Naik level Brother Si Elegent game ini tuh Bakal memberikan kalian Tambahan Regen mana Sama regen darah Sebanyak 20% Kalian perhatiin Ini kan gue level 2 nih ya Kalo gue naik level 3 Nah Kabar guys Ini ya Kalo gue naik level 3 Kalian perhatiin nih Darah gue Sama mana gue Bakalan bertambah Tuh ya Perhatiin Darah gue Sama mana gue Bertambah Nah Kenapa gue Seranin kalian Upgrade Clocknya itu Pas kalian Barusan naik level Karena Kalo kalian Langsung Upgrade Pas lagi Begini nih guys Misalnya Kalian Anggeplah Ini udah Mau level 4 Ya brother Kayak gini Misalnya Udah Mau level 4 Abis itu Darah kalian Berkurang Nah Kayak gini nih Kalo kalian Upgradenya Sekarang nih Kalian tuh Gak bakal dapetin Tambahan Regen Dari mana Maupun dari Darah kalian Sayang guys Menurut gue Mendingan kalian Tunggu naik level dulu Baru kalian Jadiin Ke clock Of destiny Biar apa ya Biar kalian Gak perlu recall Jadi kayak gini nih Maksud gue ya Kalian masih level 4 Misalnya Kalian Dapetin level 5 nih Nah Pas naik level Baru Kalian Upgrade Ke Clock Of destiny Tapi Tapi ini sama Sifatnya Kayak si Rose gold Kalian Tunggu dulu Sampai Pemulihannya Itu Nambah Sampai Regennya Beres Baru Kalian Jadiin Ke clock Kalo Kalian Langsung Jadikan Ke clock Efeknya Langsung Ilang Nih Gue Contohin Lagi ya Misalnya Gue Naik level 2 Kalian Perhatiin Tuh Ada Tambahan Mana Sama Tambahan Darahnya Ya Tapi Ketika Gue Langsung Beli Pas Gue Naik level Kayak begini Brother Misalnya ya Gue naikin Level lagi Nih Kalian perhatiin Tuh Gue Nambah darah Kalo gue Langsung Beliin Clock Langsung Jadikan Clocknya Regen Dari Legend Game Langsung Hilang Jadi Ketika Kalian Naik level Tungguin Dulu Nih 2 Detik Sampai Si Legend Game Bener Bener Mulihin Darah Sama Mana Kalian Secara Maksimal Baru Kalian Jadiin Ke Clock Of Destiny Jangan Langsung Dijadikan Ke Clock Pas Kalian Naik level Tunggu Dulu Sampai Beres Si Pasif Legend Game Hampir Mati Gue Guys Nih Jadi Kayak Gini Kalian Naik Level Abis Kalian Naik Level Kalian Tungguin Dulu Sampai Penuh Sampai Beres Regen Nah Regen Udah Beres Baru Jadiin Ke Clock Itu Buat Maksimalin Item Clock Of Destiny Jadi Itu Ya Buat Item Magic Yang Gue Bahas Sekarang Gue Bakal Bahas Item Defense Dan Sekarang Gue Bakal Pilih Satu Item Defense Yaitu Item Twilight Armor Nah Item Twilight Armor Ini Yang Gue Lihat Di Ranked Maupun Di Match Match Yang Ada Biasanya Dipake Cuma Buat Ngelawan Dua Hero Doang Kalau Nggak Leslie Ya Buat Ngelawan Aldos Tapi Sebenernya Item Twilight Ini Gunanya Banyak Banget Guys Biasanya Nge Counter Banyak Hero Nggak Cuma Leslie Nggak Cuma Aldos Nah Disini Kalau Kita Baca Setelah Menerima Lebih Dari 600 Damage Dalam Sekali Serangan Damage Yang Melebihi Jumlah Tersebut Akan Dikurangi Sebesar Segini Jadi Sebenernya Item Ini Bisa Nge Counter Damage Yang Lebih Tinggi Dibanding 600 Dalam Sekali Serangan Bukan Cuma Buat Lawan Leslie Bukan Cuma Buat Lawan Aldos Bahkan Item Ini Juga Bisa Buat Nahan Damage Magical Brother Kayak Melawan Eudora Melawan Kadita Bisa Sedikit Ke Counter Sama Twilight Armor Emang Iya Coba Dicontohin Misalnya Kayak Gini Kalian Beli Twilight Terus Beli Yang namanya Ini Ya guys Gue Beliin Guardian Helmet Disini Nah Layan-layan Ini Dia Beli Twilight Sama Beli Full Guardian Helmet Kemudian Satu Lagi Gue Beli Item Magical Defense Yaitu Oracle Contoh Aja Brother Gue Taruh Disini Nah Yang Kiri Ini Layan-layan Ada Kayak Telur-telurnya Itu Pakai Twilight Yang Kanan Ini Itu Pakai Yang namanya Oracle Terus Kita Bandingin Damagenya Seberapa Kalau Gue Pakai Item Si Kadita Kita Pakai Item Kayak Gini Misalnya Pakai Ini Terus Gabungin Sama Blood Wings Ini Contoh Aja Berantar Kita Bakal Test Skill 2 Aja Perhatiin Aduh Nggak kelihatan Darahnya Terlalu Dekat Gue Jatakin Sorry Sorry Entah Gini Aja Kalian Perhatiin Yang Pakai Twilight Darahnya Lebih Tinggi Dibanding Yang Pakai Oracle Kalian Perhatiin Damagenya Aja Perhatiin Damagenya Aja Gak Usah Perhatiin Darahnya Perhatiin Damagenya Yang Kiri 16 1688 Bentar Nggak Kita Ulang Yang Kiri 16 Berapa Tadi Aduh Sumpah Nggak Kelihatan Kecil Banget Yang Kiri 1688 Yang Kanan Kita Bisa Lihat Disini Damage Itu Adalah Berapa 1863 Bahkan Dibandingin Sama Item Magical Defense Aja Si Item Twilight Ini Lebih Tinggi Nahan Damage Dibanding Yang Pake Namanya Coracle Tapi Perlu Diinget Brother Twilight Ini Cuma Nahan Satu Kali Damage Yang Sakit Aja Kalau Kalian Kena Full Kombo Sama Team Musuh Ya Tetep Bakalan Lebih Enak Pake Item Magical Defense Kayak Athena Ataupun Yang Lainnya Nih Contohnya Kalau Full Kombo Kayak Begini Yang Toilet Langsung Mati Sedangkan Yang Pake Oracle Masih Hidup Tapi Kalau Cuma Kena Satu Kali Serangan Yang Lebih Dari Damage 600 Ya Bakal Lebih Kuat Yang Ini Guys Yang Apa Namanya Yang Pake Twilight Tuh Tuh Ya Damage Lebih Sakit Ke Yang Pake Oracle Dibanding Ke Yang Twilight Dengan Catatan Cuma Kena Satu Kali Damage Yang Sakit Kalau Kena Semuanya Ya Udah Pasti Lebih Enak Yang Pake Item Magical Defense Dan Poin Kedua Yang Perlu Kalian Perhatiin Itu Adalah Damagenya Itu Harus Lebih Tinggi Dibanding 600 Brother Kalau Kalian Itu Pake Hero-hero Yang Agak Ngepok Dan Damagenya Nggak Terlalu Tinggi Mungkin Kayak Yif Gitu Ya Itu kan Bukan Hero Burst Hero-nya DPS Takutnya Itemnya Si Twilight Ini Nggak Bakal Nyalah Misalnya Nih Gue Itemnya Kalau Gue Skill 2 Tuh Lihat Si Twilightnya Nggak Aktif Kenapa Nggak Aktif Karena Demake Gue Lebih Rendah Dibanding 600 Bahkan Sekarang Lebih Sakit Kita Mukul Ke Yang Pake Twilight Dibanding Kita Mukul Yang Pake Oracle Kalau Kita Pake Item Beda Cerita Selama Damagenya Kita Di Atas 600 Yang Toilet Bakal Lebih Kuat Tuh Ya Perbedaan Damagenya Ya Tuh Yang Toilet 810 Yang Pake Oracle 1200 Tapi Kalau Damagenya Lebih Rentah Dibanding 600 Ya Yaudah Terus Nih Contoh Lainnya Kita Pake Hero Martis Martis Itu Kalau Dia Nyerang Musuh Ender Setengah Kebawah Ultimate Bakalan True Damagenya Warna Putih Oke Sekarang Kita Bakal Bikin Item Kayak Begini Satu Twilight Sisanya Item Item Darah Kayak Begini Gue Taruh Disini Satu Lagi Anticuras Sisanya Item Darah Kayak Begini Gue Taruh Disini Yang Kanan Pake Curas Yang Kiri Pake Twilight Abis Itu Gue Bakal Bikin Darah Mereka Setengah Dulu Kita Bikin Darah Mereka Setengah Dulu Oke Sekarang Kita Perhatiin Damagenya Dari Ultimate Kita Ulti Ke Yang Pake Anticuras Damagenya 1 2 6 8 Ketika Kita Ultimate Ke Yang Pake Twilight Damagenya Perhatiin Cuma Berapa 600 Dan Sama Ya Brother Kalau Damagenya Di Bawah 600 Terus Toiletnya Gak Bakal Aktif Kalian Perhatiin Ya Gue Pukul Dia 234 Kalau Gue Pukul Yang Pake Anticuras Pasti Lebih Keras Cuma 188 Oke Brother Jadi segitu Aja Buat Video Cara Memaksimalkan Item Pada Part Kali Ini Kalau Kalian Pengen Tau Basic Item Ataupun Kegunaan Dasarnya Udah Pernah Gue Buat Videonya Bisa Kalian Cek Linknya Gue Taruh Di Deskripsi Ntar Oke Brother Jangan Lupa Di Like Subscribe Sama Di Share Bye Bye Bye